Sejumlah pedagang di kawasan Geopark Ciletuh mengeluhkan penurunan jumlah pengunjung, terutama saat liburan pergantian akhir tahun 2018-2019 kemarin. Bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di akhir tahun 2018 dan berbagai isu tsunami sangat berpengaruh kepada kunjungan wisatawan, khususnya di Ciletuh dan Pelabuhan Ratu. Salah seorang pemilik rumah makan di Panenjuan mengatakan, tingkat kunjungan wisatawan baik lokal maupun nasional sangat menurun. Biasanya musim liburan panjang kemarin, pengunjung sangat membludak. Arus lalu lintas pun sering macet sebelum pergantian tahun. Tetapi saat ini cukup lengang dan sepi. Kemungkinan agak menurun. Oh gitu? Dikarenakan mungkin ada kejadian, banyak kejadian di pisir pantai, jadi di media sosial kemungkinan menimbulkan dampak pengunjung, ketakutan gitu. Kebanyakan ketakutan. Baik di pantai maupun di gunung. Kalau di pantai takut tsunami, kalau di gunung kan ketakut longsor. Masa meletus ya, meletus. Pas pada hari H juga kan ada berita tentang kejadian longsor di Cisolo. Ya. Itu berdampak sekali terhadap pengunjung. Salah seorang wisatawan yang datang bersama kerabatnya mengatakan, sengaja memilih wisata kecil itu ini dikarenakan banyaknya lokasi wisata pilihan. Seperti beberapa air terjun dan pantainya yang indah. Yang sebelumnya dirinya hanya tahu dari media sosial. Karena memang dari cerita teman-teman katanya indah tempatnya. Terus yang paling ini kan itunya ya, air terjunnya. Nah ceritanya habis ini nanti saya mau ke puncak Dharma sama teman. Tak bisa dipungkiri dampak bencana di Banten dan Lampung telah mempengaruhi kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata Pantai Selatan Pelabuhan Ratu. Bahkan sejumlah komunitas wisatawan yang sebelumnya akan mendatangi objek wisata Geopak Celetuh Pelabuhan Ratu dikabarkan lebih memilih membatalkan kunjungannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.